Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan rendungan harian selasa 9 April 2024, mari kita bersatu di dalam dua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, rendungan harian untuk kita tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, rasa syukur yang kita alami sering dipenaruhi karena suasana, karena kondisi, atas keberhasilan, atas kesuksesan, atau berkat jasmani lainnya. Kalau kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita bersyukur karena kita menjalani kehidupan sampai saat ini. Tetapi ketika apa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan, maka sering sukacita, rasa syukur hilang dari dalam hidup kita karena pergunggulan, karena tantangan, karena masalah yang kita alami. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mengajarkan kita bahwa rasa syukur terbesar bukanlah karena apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi karena kita memperoleh kemenangan. Karena kita memperoleh pengampunan melalui Yesus Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah rasa syukur yang memampukan kita menjalani hidup ini. Karena kita menjadi orang Kristen bukan hanya mewarisi, bukan hanya terberkati dengan apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi kita akan mewarisi kehidupan yang kekal. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, yang mengadublahkan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi supaya kita memperoleh kehidupan sukacita di dunia ini dan juga di dalam kehidupan yang kekal. Kemenangan di dalam pengorbanan Yesus Kristus memampukan kita menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur, sekalipun diberhadapan dengan masalah, tantangan, persoalan hidup. Tetapi kita yakin di dalam Yesus Kristus, di alam Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita, akan selalu memampukan kita, memberikan sukacita, bahkan akan selalu meyakini kita bahwa tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, tetapi di dalam kehidupan yang kekal. Marilah menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan, yang telah memberikan kita pengampunan yang sejati, supaya melalui kemenangan tersebut, kita senantiasa memahami kehidupan ini berada di dalam tuntunan kasih Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, atas kemenangan yang telah engkau berikan di dalam pengorbanan, kematian, dan kebangkitan anakmu Yesus Kristus. Sehingga kami memperoleh rasa syukur, bukan atas apa yang kami miliki, tetapi atas sukacita yang luar biasa, yang engkau limpahkan kepada kami. Atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini, yang menganubrahkan Yesus Kristus, telah memberikan kemenangan yang sejati, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah. Bahkan sekalipun kami akan menakhiri kehidupan kami di dunia ini, tetapi engkau memberikan kemenangan sejati, memberikan sukacita yang sebenarnya mewarisi kehidupan yang kekal. Berkati semua jemaatmu HKBPP tukangan ini, orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan, kau berkati kehidupan mereka. Segala persoalan, masalah, tantangan, sukacita, bisa kami alami di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan Rok Kudus Kiraja, menyertai dan memberkati saudara-saudara, hari ini sampai selama-lama saja. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus Kristus.